Siap, sebalik lagi ya di channel Toko Bejesel, solusi kebutuhan, gizet anda. Nah di video kali ini kita akan bahas tentang apa aja sih perbedaan Vivo Y18 dengan Vivo Y17S. Karena yang sekarang itu yang paling baru di Vivo Y18. Tentunya pasti akan banyak banget perbedaan ya. Oke, simak videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip-skip ya. Nah dimulai dari segi desainnya nih. Untuk desain Vivo Y18 dia udah pake Dynamic Design teman-teman ya. Jadi enaknya tuh bekas sidik jari nggak nempel dan nggak licin juga ya teman-teman. Dan untuk Vivo Y17S-nya dia pake desain Kristaline Matte teman-teman ya. Masih enak juga sih ini bekas sidik jari juga sama nggak nempel. Nah dari sisi frame kameranya nih terlihat berbeda teman-teman ya. Kalian juga bisa lihat sendiri ya tuh. Kalau si Vivo Y17S ini kelihatan banget list kameranya ya. Dan dia tuh kotak teman-teman ya. Tapi ini tuh nggak menonjol ya. Si Vivo Y18 dia tuh nggak terlihat frame kameranya. Cuma lebih ke metallic gitu si frame kameranya. Nih sisi-sisinya lebih ke metallic gitu. Dan untuk kameranya nih resolusinya sama dibekali dengan 50MP. Untuk Vivo Y18 dia pake QVGA teman-teman 0,08. Jadi membantu kinerja kamera utama supaya hasilnya lebih bagus ya. Untuk si Vivo Y17S-nya pake kamera potret teman-teman ya. Dengan resolusi 2MP kamera keduanya. Nah untuk LED flashnya si Vivo Y17 ini berada di bawah teman-teman ya. Untuk Y18 ada di pinggir kamera utama teman-teman ya. Dan juga terdapat kayak fitur tambahan. Maaf fitur ya ini tuh kayak list tambahan gerigi-gerigi gitu tuh. Di si Vivo Y18 teman-teman ya di 2 kameranya. Jadi menghasilkan sisi desain frame kamera yang lebih unik teman-teman ya. Oke. Nah untuk bobotnya sendiri si Vivo Y18 ini udah 185 gram lebih ringan dari Vivo Y17S. Dengan bobot 188 gram. Tapi untuk ketebalan frame-nya teman-teman ya. Untuk si Vivo Y18 ini 8,49 mm. Untuk Vivo Y17S-nya 8,16 mm. Untuk dari segi sisi frame-nya atau bezel-nya ini. Bezel frame-nya ya. Terlihat lebih tebal yang Y18 teman-teman ya. Dan juga untuk Vivo Y18. Bezel finishing-nya dia pakai metallic frame teman-teman. Sedangkan untuk si Vivo Y17S-nya pakai kristalin matte sama ya. Kayak gini ya. Jadi finishing-nya matte. Nah di bagian samping kanan dari handphone nih teman-teman. Ada volume atas, volume bawah. Terus ini tombol forward on off teman-teman ya. Nyatu sama sidik jari. Nah untuk si Vivo Y18 sama Y17. Ini ada perbedaan dari volumenya. Kalau Vivo Y18 itu audio booster-nya udah 150%. Volumenya udah sampe 150%. Kalau untuk Vivo Y17S belum ya. Masih di 100%. Oke kita balik lagi ke bezel. Nah di bagian bawahnya ya teman-teman. Untuk si Vivo Y17S ini ada lubang speaker. Port USB Type-C. Terus ada lubang microphone. Serta jack audio 3.5. Sedangkan untuk Vivo Y18. Ini ada jack audio 3.5. Port USB Type-C. Sama lubang microphone. Nah di sini di bagian samping kiri dari handphone. Untuk Vivo Y17S tidak ada apa-apa. Tapi untuk Vivo Y18 ini ada slot SIM tray teman-teman ya. Keduanya sudah triple slot ya. Terus juga di bagian atasnya. Vivo Y17S ini ada slot SIM tray. Teman-teman untuk Vivo Y18nya ada lubang speaker. Jadi lubang speakernya di atas teman-teman ya. Untuk Vivo Y18. Oke kita ke bagian depan teman-teman ya. Nah kita ke bagian depan teman-teman ya. Ini untuk ukuran layarnya sama. 6,56 inch HD+. Teman-teman ya. Sunlight screen display. Terus juga dia tingkat kecerahannya udah 840 nits. Untuk refresh rate-nya sama-sama sudah 90Hz ya. Layarnya udah super smooth. Oke kita langsung ke pengaturan. Kita cek tentang ponselnya ya. Nah untuk Vivo Y17S ini masih Funtouch OS 13. Terus juga pakai chipset Helio G8 5. Teman-teman ya. Dapat RAM 6GB plus 6. Androidnya masih 13. Dan memorinya itu 128GB. Nah untuk si Vivo Y18nya udah dapet Funtouch OS 14. Terus juga sama processornya pakai Helio G8 5. Serta ini dapet RAM 4 plus 4. Ternyata ada 3 varian. Nanti kita sebutin di akhir season ya. Terus Androidnya 14 juga. Dapet juga memori 64GB teman-teman ya. Oke sebenernya untuk Vivo Y17S ini ada update system atau update Android sampai 14 teman-teman ya. Oke untuk baterainya ini sama-sama berkapasitas 5000 mAh. Pengacasannya juga udah 15 Watt teman-teman ya. Tapi untuk si Vivo Y18 ini ada jaminan kesehatan baterai selama 3 tahun. Jadi Vivo meng-cover kalau baterainya itu tidak akan turun selama 4 tahun teman-teman ya. Jadi akan tetap stay di 100-80 persenan. Oke kita langsung cek ke kamera. Nah ini untuk kamera belakangnya Vivo Y17S kamera standar teman-teman ya. Untuk fitur yang lainnya terlihat sama semua teman-teman ya. Sama semua. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti untuk hasilnya akan ditampilkan di akhir season teman-teman ya. Oke. Kita lihat ke resolusi videonya. Oke. Oke keduanya sama ya. Resolusi videonya di 1080 x 30fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Nah kita cek juga ke kamera depannya yang beresolusi di 8MP. Lebih tajam kemana menurut kalian nih. Cakep ya. Pokoknya ini hasil-hasilnya nanti akan ditampilkan di akhir season ya teman-teman. Oke. Nah untuk si Vivo Y18 ini sudah support NFC teman-teman ya. Sedangkan untuk si Vivo Y17S ini belum support NFC. Jadi buat top up saldo etol atau cek saldo ini bisa ya. Pakai Vivo Y18. Dan juga dia sudah ber IP rating 54 teman-teman ya. Tahan cipratan air dan juga debu untuk kedua handphone ini. Oke teman-teman cukup. Sekian ya tadi perbedaan dari Vivo Y17S dan juga Vivo Y18. Semoga video ini bermanfaat atau membantu kalian yang lagi cari handphone atau yang lagi bingung cari handphone. Apakah kamu pilih Vivo Y17S atau Y18? Nah sekarang kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah untuk Vivo Y18 ini ada 3 varian teman-teman ya. RAM 4GB memori-nya 64GB di harga Rp 1.599.000. RAM yang 4GB memori-nya 128GB di harga Rp 1.799.000. Dan untuk RAM 6GB memori-nya 128GB di harga Rp 1.999.000. Sedangkan untuk Vivo Y17S ini masih tersedia buat kalian yang masih nyari. Dengan RAM 6GB memori-nya 128GB di harga Rp 1.799.000. Oke teman-teman kalau misalkan kalian berminat nih untuk kedua handphone ini bisa datang langsung ke BGSL ya teman-teman. Jalan suara nomor 214 Majalengka. Bisa juga lewat marketplace kita nih. Ada di Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak. Oke teman-teman jangan lupa juga bantu subscribe, like serta komen ya. Saya Devi Sophia Putri mohon pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax